Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Nusantara dimanapun berada Untuk sore ini admin menampakkan wujud ya teman-teman Nah karena sore ini admin akan Menikahkan dua amunisi teman-teman Untuk membesarkan buah timur Dan untuk menjaga tanaman dari serangan penyakit Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Untuk amunisi yang akan kita nikahkan pada sore hari ini Yaitu ini Saudara Eko dan Miss Sintetik Yaitu Eko Enjim dan PSB atau Fotosintesis Bakteri Yang mana apabila keduanya ini digabungkan Ini akan berfungsi dahsyat teman-teman Karena saudara Eko ini Saudara Eko Enjim ini Ini fungsinya untuk menghambat bakteri Jamur ya bahkan juga sebagai insektisida teman-teman Dan juga ini PSB juga selain pemupukan Selain sebagai nutrisi juga sebagai pesticida juga Bahkan ini PSB ini mencegah lalat buah Nah kenapa harus kita nikahkan Yang pertama alasannya adalah Atas permintaan penonton Maman Adaj Channel Dan terima kasih ya sudah request Coba sih Katanya tuh aplikasikan Eko Enjim Ditunggu katanya Nah sekarang ini adalah jawabannya Ini adalah waktunya kita aplikasi Eko Enjim Dan sekaligus kita gabungkan dengan PSB Yaitu Fotosintesis Bakteri Alhamdulillah untuk hari ini Sudah mulai agak besar Dan ini perlu kita cegah Dari jamur, dari bakteri ya teman-teman Supaya ini si buahnya ini Jadi ya tidak menguning ya teman-teman Untuk dosisnya perlu kita perhatikan ya teman-teman Jangan di skip Selamat menyaksikan Oke teman-teman Ini adalah Eko Enjim Yang dibuat beberapa bulan yang lalu Ini sudah cukup umur ya Ini sudah bisa kita aplikasikan pada tanaman Dan kebetulan tanaman yang juga sudah Memasuki fase generatif ya teman-teman Dan ini akan lebih dasyat Apabila kita gabungkan bersama PSB ya teman-teman Karena selain keduanya adalah pupuk buah Juga berhubungan dengan PH ya teman-teman Karena Eko Enjim itu PH nya rendah ya PH asam Lalu kita gabung dengan PSB yang PH nya tinggi ya teman-teman PSB itu rata-rata 6,5 sampai 7 Nah itu cocok sekali Kalau kita gabungkan bersama Eko Enjim Nah untuk dosisnya pada sore hari ini ya Sebetulnya tidak mesti sore sih ya teman-teman ya Pagi juga bisa ya sekitar jam setengah 9 pagi Atau jam 9 pagi itu bagus juga untuk Aplikasi Eko Enjim Nah kali ini sore aja ya jam 3 Ini untuk aplikasinya Dan untuk Eko Enjim Dosisnya kita gunakan 100 ml saja ya teman-teman Untuk usia 33 hari setelah tanam ini Untuk tanaman mentimun Dan untuk PSB nya kita juga gunakan 100 ml ya teman-teman Jadi total untuk penyeprayan hari ini Dalam 15 liter air kita aplikasikan 200 ml ya teman-teman Per tanki ya Ini dosis standar ya Untuk penyeprayan timun usia 33 hari setelah tanam Dan bagi teman-teman yang belum punya Eko Enjim Ataupun belum punya PSB Silahkan teman-teman cek pada kolom deskripsi ya teman-teman Semoga tanaman kita aman Karena Eko Enjim dan PSB ini Fungsinya banyak teman-teman ya Selain pembesar buah ya Selain mencegah kerontokan bunga Juga sebagai pesticida dan bahkan sebagai pungisida ya teman-teman Makanya petani organik itu sering menggabungkan PSB dengan Eko Enjim Ini cocok sekali untuk tanaman lain juga ya teman-teman Seperti tanaman cabai ya Tanaman terong juga bagus Dispray dengan Eko Enjim Mix dengan PSB Dan ini juga sebetulnya bisa dikocor ya teman-teman Kalau misalkan stok banyak Tapi karena Eko Enjim aman ada di channel sedikit Jadi admin aplikasi spray saja Nah untuk spraynya Itu tadi ya Usahakan kalau pagi sekitar jam 9 pagi Kalau sore sekitar jam 3 sore Ketika tanaman berfotosintesis sempurna Oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan Semoga bermanfaat Moga tanaman kita ijoro yoroyo Amin ya robbal alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!